Intro Jadi terima kasih untuk beri kesempatan, terima kasih apapun, Bapak Ibu selamat sore semua, selamat menikmati saya Kami akan sampaikan materi terkait dengan kebijakan program ribelaminasi hepatitis Kami akan sampaikan dengan ter dan akan diisi oleh narasumber besok berapa hari ke depan Sehingga Bapak Ibu kami harapkan dengan kelompok-kelompok yang datang bisa mengikuti dengan baik karena ini sangat penting Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pertemuan on-the-job training manajemen dan tata laksana triple eliminasi Bagi para petugas kesehatan di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robi Kayame mengatakan Dengan adanya kegiatan pertemuan on-the-job training manajemen dan tata laksana triple eliminasi ini Guna meningkatkan kemampuan para penyelenggara program di tingkat provinsi hingga ke kabupaten kota Guna meningkatkan kemampuan para penyelenggara program di tingkat provinsi hingga ke kabupaten kesehatan Guna meningkatkan kemampuan para penyelenggara program di tingkat provinsi hingga ke kabupaten kesehatan Kepala Seksi P2 Bidam P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Purnomo Siddiq mengatakan Tujuan dari kegiatan on-the-job training manajemen dan tata laksana triple eliminasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas baik kabupaten dan puskesmas di Provinsi Papua Induk dan daerah otonomi baru Tujuannya untuk kegiatan OJT, on-the-job training, tata laksana triple eliminasi ini saat ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kemampuan dan puskesmas di Provinsi Papua seperti Papua Induk dan daerah otonomi baru dan daerah otonomi baru Hal senarai disampaikan Kepala Bidam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Arini Suea mengatakan Tujuan dari kegiatan on-the-job training manajemen dan tata laksana triple eliminasi adalah untuk memberikan penyegaran ilmu kepada para petugas Dinas Kesehatan di 29 kabupaten kota di Papua serta daerah otonomi baru Tujuan daripada kegiatan OJT atau objek on-the-job training ini adalah untuk memberikan penyegaran ilmu untuk kepada petugas kami di daerah dobaru dan juga untuk pelatian kota yang ada di 29 kabupaten kota untuk agar penyakit yang terbaikannya perlu diperlatihan ilmu serius makanya semua petugas kita dilakukan Sementara setahap P2PJ Hepatitis dan Diare Dinkes Papua Apriyanti Waru berharap dengan pelatihan ini para peserta dengan bekal yang diterima dapat kembali mengimplementasikan apa yang didapat dalam pelayanan kepada masyarakat di daerah masing-masing guna mewujudkan triple eliminasi menuju generasi emas Papua Setelah pelatihan ini teman-teman ini akan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga pencegahan dari ibu ini kita berjalan terhadap eliminasi lebih kepada ibu ini pencegahannya kita lebih membatasi sehingga tidak terjadi kontak terhadap dari ibu keapadanan penularan daripada ibu ke anak itu bisa kita berhasil sehingga mencapai generasi emas Papua itu boleh dapat persiapkan kita lebih fokus ke ibu hamil saja kita lihat kalau penularan dari ibu kebaikan secara pertikaan itu bakal 95% anak itu akan menjadi psikosisi dari Jayapura Tim Liputan AD Media Papua terima kasih